Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bersalah Presiden Joko Widodo sebagai tergugat 1 hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tergugat 5 karena melakukan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta. Majelis Hakim memberikan hukuman kepada para pejabat negara berupa hal-hal sebagai berikut. Menghukum Presiden selaku tergugat 1 untuk mengetatkan baku mutu udara nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Majelis Hakim juga menghukum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku tergugat 2 agar melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas ketiga provinsi. Selanjutnya, Majelis Hakim juga menghukum Menteri Kesehatan selaku tergugat 3 untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara. Lalu, Majelis Hakim juga menghukum Menteri Dalam Negeri selaku tergugat 4 untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara. Terakhir, Majelis Hakim menghukum Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup. Gubernur DKI Jakarta juga diminta menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran udara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!